Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pernah mengarang pantun tentang korupsi Judulnya, bunyinya begini Mengapa aku Duduk di kursi Terlalu lama Duduk di bangku Bagaimana aku tidak korupsi Gaji sebulan habis seminggu Nah, gaji pegawai negeri tahun 86 Saya diangkat Gajinya itu Golongan 2B Itu 52 ribu 52 ribu Sedangkan sewa kamar Waktu itu 25 ribu Nah, jadi 25 ribu Habis untuk sewa kamar Yang 25 ribu Ya, lebih sedikit itu Itulah untuk makan Beli minyak Segala macam Nah, waktu itu memang Pegawai negeri Waktu itu tidak ada Sertifikasi Dan tidak ada uang tambahan apa-apa Top Gaji begitu saja Nah, waktu itulah Saya menulis Pantun bunyinya begini nih Mengapa aku Duduk di bangku Karena Eh Mengapa aku Duduk di kursi Terlalu lama Duduk di bangku Bagaimana aku Tidak korupsi Gaji sebulan Habis seminggu Haa InsyaAllah Jadi seminggu saja Sudah habis Jadi yang berikutnya Terpaksa korupsi Nah Itu dulu Sekarang tidak Yang korupsi itu Orang yang besar-besar Orang yang punya jabatan Orang yang punya PT Yang punya Yang besar-besar Menggelapkan pajak lagi MasyaAllah Semakin besar Usahanya Besar kesempatan Untuk korupsi Semakin tinggi Jabatannya Semakin besar Kesempatan Untuk korupsi Nah, inilah yang harus Diberantas Maka Orang yang melakukan Korupsi itu adalah Orang yang zalim Kata Partai Umat Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi Partai Umat itu Mengambil moto Lawan kezaliman Lawan kezaliman Lawan kezaliman Tegakkan keadilan Tegakkan keadilan Tegakkan keadilan Jadi Para korupter itu Telah menjalimi Masa depan Generasi muda Karena Uang yang seharusnya Digunakan Untuk membangun Digunakan Untuk kepentingan Pribadinya Disimpan lagi Di luar negeri Ada di Singapur Ada di Swiss Ada di Cina Dan ada di Kemboja Uang itu habis Pada perputaran Bermacam-macam Bentuknya Bisa Pertama Di tempat masyid Di tempat minuman Keras Tidak sedikit Pula habis Karena Dibawa ke tempat Kasino Di tempat Judi Atau Judi online Masya Allah Masya Allah Ah Judi banyak orang Menyebabkan Judi banyak Menyebabkan orang Menjadi perampok Judi banyak Menyebabkan orang Menjadi koruptor Judi Menyebabkan orang Menjadi cerai Rumah tangga Karena mobilnya Dijual Ondanya Dijual Sertifikat rumahnya Dijual Akibat Kalah Judi Judi Membuat Hidup Sengsara Mungkin Karena Judi Aku Sengsara Karena Judi Ah Begitulah Cuplikan Sedikit Dari Hamdan ATT Yang Menggambarkan Betapa Merananya Judi Wanita Yang harusnya Dia lamar Tidak jadi Karena Akibat Judi Judi Membuat Hidup Sengsara Judi Membuat Hidup Sengsara Kalau Roma Irama Lain lagi Lain lagi Judi Iramanya Lain Nah Jadi Yang penting Pesan-pesan Dari lagu Tentang Judi Minuman Keras Nah Roma Irama Mengatakan Mengapa Itu Judi Itu Diharamkan Karena Karena Merusak Keuangan Ya Jadi Kata Roma Irama Kalau Anda Menang Judi Itu Awal Dari Kemiskinan Nampaknya Menang Tapi Sebetulnya Itu Adalah Awal Dari Kemiskinan Awal Dari Kejatuhan Masya Allah Nah Itu harus Dilawan Itu Kezaliman Lawan Kezaliman Tegakkan Keadilan Itulah Motor Partai Umat Allahu Akbar 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 Dari Terima